hai 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 semua Assalamualaikum di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat dompet rajut seperti ini motif ini sangat mudah dan simpel untuk pemula ini bagian dalamnya aku tidak memakai kuring jika teman-teman mau pakai kuring tinggal ditambahkan aja untuk membuat handle dompet memang tiap masukin link di bagian deskripsi langsung aja ke tutorialnya untuk membuat dompet rajut ini aku menggunakan benang melon dan hook nomor lima pertama-tama kita buat slipknot lalu buat rantai sebanyak 37 rantai selamat menikmati dan tambah satu rantai lagi jadi jumlah rantai semuanya ada 38 rantai lalu buat SC di lubang yang pertama di lubang kedua isi setiap lubang dengan satu SC atau satu single croce selamat menikmati 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 dari lubang pertama selamat menikmati selamat menikmati ini bagian alas dompetnya sudah selesai aku buat ini ukuran panjangnya 16 cm dan lebarnya 3 cm kita buat single crochet berkeliling untuk setiap sudut isi dengan 2 single crochet di sudut ini sudut ini dan sudut ini ada 4 sudut dan isi dengan 2 single crochet lubang berikutnya isi 1 single crochet untuk sisa benangnya kita masukkan disini selamat menikmati 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 dan lanjutkan membuat satu putaran lagi jadi untuk alasnya ini aku membuat dua kali putaran untuk di putaran kedua tidak perlu menambahkan dua single croce di setiap sudut langsung aja buat satu single croce di setiap lubang selamat menikmati selamat menikmati sudah selesai membuat bagian alas dompetnya sekarang kita lanjut membuat bagian motifnya di bagian ujung ini langsung slip-stitch untuk membuat bagian motifnya kita masih menggunakan tusuk tunggal atau tusuk single croce buat single croce di lubang berikutnya satu single croce di lubang paling atas dan di lubang kedua buat di lubang nomor dua single croce di lubang paling atas dan single croce di lubang paling bawah tapi di lubang sebelahnya jadi untuk membuat dompet ini hanya menggunakan tusuk single croce jadi motifnya itu di ulang-ulang single croce atas dan di lubang sebelahnya lagi single croce bawah disini kita ulang-ulang kita ulang lagi ya single croce di lubang atas disini dan single croce di lubang bawah di baris kedua ini disini kita ulang-ulang ini kita buat single croce di lubang yang kita buat sebanyak dua putaran tadi ya single croce di lubang kedua bukan disini tapi disini satu kali jadi motif ini sangat mudah sekali sangat gampang untuk pemula karena hanya membuat single croce dan tidak ada tambahan motif lain disini kita pasang penitip penanda biar nggak lupa selesaikan satu putaran ini dan kita kembali bertemu disini di motif ini tidak perlu menggunakan slip stitch jadi langsung aja nyambung membuat single croce lagi berkeliling selamat menikmati 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 ini aku sudah selesai membuat sebanyak 5 baris sekarang kita akan menyambung dengan warna lain karena untuk dompet ini aku menggunakan dua warna untuk setiap kali menyambung dengan warna lain kita lakukan dari bagian samping ini selamat menikmati 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 selamat menikmati